ya saudara selamat pagi kali ini saya ada di kebun tomat samping rumah nah lihat pertumbuhannya ini yang sudah agak besar yang masih kecil tuh ya di lahan sempit saudara jadi ini memanfaatkan lahan yang tersisa untuk kebutuhan sayur-sayuran jadi untuk hobi dan sekaligus menambah gisi paling tidak saat anda atau saya sedang pengen membuat sambal tomat maka tinggal ke kebun saja untuk memetik tomat dijamin karena di kebun sendiri dijamin untuk bersih dari vertisida nah jadi nah ini ada yang banyak banget ngumpul-ngumpul di sini nih tomatnya jadi dijamin aman dari semprotan semprotan kimia karena tahu persis misalkan habis disemprot kapan untuk memetiknya dikasih tenggang waktu yang lama karena-kadang kita beli sayur di pasar pas dimakan kok baunya bau seperti semprotan kemudian dicuci bersih dimakan kok tight ya kadang-kadang membuat sakit perut mencret nah berarti itu baru saja disemprot mungkin satu hari atau berapa hari disemprot langsung dipetik sehingga efek dari semprotan itu masuk ke tubuh tentu saja ini tidak bagus kalau dikebun sendiri hal seperti itu itu tentu tidak terjadi ya karena misalkan disemprot waktu masih timunnya kecil-kecil kemudian setelah jangka waktu lama itu efek dari zat kimia itu sudah berkurang banyak jadi bagusnya seperti itu saudara memiliki kebun sendiri walaupun kecil kalau mungkin yang tidak ada lahan untuk ditanam bisa dipot pakai pot Anda bisa menanam cabai ataupun menanam tomat ya meskipun ditanam bunga juga bagus tapi kalau sayur-sayuran saya kira lebih bagus ya di samping bisa dilihat tentu saja bisa diambil manfaatnya ya seperti cabai selamat menikmati